Musik Diawali dari ingin membuka komunikasi antara pimpinan waktu itu gubernur Jawa Barat Dengan para ketua RW di Jawa Barat Meningkatkan layanan publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera Dengan kemudahan dalam memberikan layanan publik, masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, kemudian juga murah, tentunya yang terbaik Musik Kami membangun dulu unit khusus untuk proses digitalisasi yaitu Jabar Digital Service yang diawaki oleh anak-anak muda di Jawa Barat Kemudian mengembangkan berbagai aplikasi yang diintegrasikan melalui sapa warga Jadi satu-satunya layanan publik di Jawa Barat bisa diakses melalui sapa warga dengan berbagai fitur dan menu yang memudahkan warga Jawa Barat Musik Di sapa warga sudah tersedia pertama untuk berbagai informasi yang disediakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat Yang tentunya sudah akurat dan terpercaya layanan publik mulai dari pembayaran pajak, pembelian tiket secara online Kemudian juga untuk beasiswa, bahkan yang terbaru untuk PPDB Kami menyediakan aduan warga yang bisa langsung direspon oleh para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat Untuk segera ditindaklanjuti Khusus untuk warga Jawa Barat, tentunya silakan manfaatkan sapa warga untuk mendapatkan layanan yang cepat, murah, dan juga terbaik Tanpa perlu antri, dimanapun Anda berada, Anda akan dengan mudah mengakses dan mendapatkan layanan dari pemerintah provinsi Jawa Barat Aplikasi berbentuk mobile milik pemerintah provinsi Jawa Barat yang berisikan layanan publik, informasi, dan kanal aspirasi bagi warga Jawa Barat dan sekitarnya Jadi warga bisa membayar pajak kendaraan bermotor langsung dari HP-nya Fitur untuk mengadukan fasilitas publik, pemesanan tiket wisata publik atau wisata yang ada di Jawa Barat Dan fitur lainnya yang ada di sapa warga Warga dengan mudah bisa install sapa warga di Google Play Store maupun App Store Bisa mengakses layanan publik langsung setelah login atau register di sapa warga Nah, ketika ada kesulitan bisa langsung akses hotline, tim kami akan membantu kendala yang dialami oleh warga Jawa Barat Dari mulai pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemesanan tiket wisata publik, lawan pekerjaan, mengadukan fasilitas publik untuk warga Silahkan kirim feedback kami dengan sangat terbuka, mengumpulkan feedback dari warga sehingga kita bisa berkembang lebih baik lagi Sapa warga dimulai dari keresahan sulitnya akses layanan publik masyarakat Jawa Barat Karena di saat itu masyarakat dihadapkan dengan berbagai macam aplikasi yang banyak sekali dari berbagai dinas Pada akhirnya menimbulkan kebingungan masyarakat ketika saya ingin mendapatkan layanan pendidikan kemana ya Saya ingin mendapatkan layanan kesehatan, bayar pajak dan lain sebagainya Kemana ya, maka dari itu Sapa warga lahir untuk bisa memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sebagai one stop shop Titik akses tunggal layanan publik di Jawa Barat Kami ingin memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan publik Kemudahan untuk bisa mendapatkan informasi yang valid dari pemerintah dan juga kemudahan untuk menyampaikan aspirasinya agar bisa ditindaklanjuti Kami sadar bahwa layanan publik di Jawa Barat tidak diampu oleh Diskom Info Tapi Diskom Info adalah leading sector bagaimana proses transformasi digital dilakukan di Provinsi Jawa Barat Kami berkolaborasi dengan berbagai dinas Provinsi Jawa Barat untuk bisa mengembangkan layanan publik Untuk bisa diakses di aplikasi Sapa warga Proses transformasi digital khususnya di layanan publik di Jawa Barat akan bisa lebih cepat untuk dilakukan Mendapatkan pemudahan, akses layanan, informasi dan juga aspirasi hanya dalam satu genggaman Wargi Jawa Barat Wargi Jawa Barat khususnya yang ada di Jawa Barat Mari download dan install aplikasi Sapa warga Dapatkan kemudahan akses buat kita semua untuk mendapatkan layanan publik, informasi dan juga menyampaikan aspirasi Buat wisatawan di luar yang ingin bermain di Jawa Barat bisa mendapatkan akses informasi wisata, tiket wisata dan juga informasi publik lainnya di aplikasi Sapa warga Sapa warga mengintegrasikan berbagai layanan publik di Jawa Barat Mulai dari pembayaran pajak, pendidikan, juga sampai tiketing area publik di Jawa Barat Kita juga mempunyai untuk layanan pendidikan, untuk PPDB, pendaftaran siswa baru, untuk level SMA sederajat Juga sudah dapat dilakukan melalui aplikasi Sapa warga Selain itu, kita juga mempunyai fitur Open Data Jawa Barat Satu data Jawa Barat, di mana masyarakat dapat mengakses data seputar Jawa Barat melalui satu aplikasi Menemukan beberapa tantangan yang memang tidak bisa dikami hindari ya Contohnya, salah satunya adalah literasi digital masyarakat Jawa Barat yang memang beragam Di mana memang Jawa Barat ini beberapa daerah yang memang dengan kondisi alam yang secara akses sedikit sulit dijangkau Juga literasi digital masyarakat Jawa Barat yang memang beragam Mulai dari kelompok masyarakat dengan literasi digital yang cukup mumpuni Ada juga segmen-segmen masyarakat dengan literasi digital yang memang bisa dikatakan belum mumpuni atau tidak mumpuni Salah satunya adalah kami bekerjasama dengan OPD-OPD atau dinas di kabupaten kota Juga kami berkolaborasi dalam penyebar luasan atau sosialisasi Kami juga memiliki kanal sosial media yang kami gunakan untuk menyebar luaskan informasi terkait aplikasi Sapa warga Baja Perlu Super Apps, kegiatan-kegiatan seputar yang dilakukan di Jawa Barat Cukup mudah ya digunakan, mendapatkan informasi Dengan fitur-fitur yang ada pun Saya bisa cepat beradaptasi untuk menggunakan aplikasi Sapa warga ini Gampang, terus tata letaknya juga rapi Terus fitur-fiturnya mudah difahami Mengetahui berapa sih nilai pajak kendaraan yang harus saya bayarkan Dan juga kita bisa membayarkan secara online Tidak perlu datang ke samsat untuk membayarkan pajak kendaraan Yang paling banyak saya gunain itu buat bayar pajak kendaraan bermotor Sama buat pelaporan masalah atau pengaduan ya ke masyarakat gitu Informasinya sangat membantu dan sangat relevan Informasi-informasinya sangat bermanfaat gitu Berita-beritanya juga cukup update Update informasi atau berita terbaru Minimal satu kali sehari membuka aplikasi Sapa warga Seminggu sekali Mungkin notifikasi di aplikasi Sapa warga ya dibutuhkan untuk mengingat saya atau alert Ketika misalkan saya melaporkan suatu masalah layanan publik Itu jadi saya terupdate sudah sampai mana sih kasus yang saya laporkan itu statusnya Notifikasi kali ya Jadi setiap ada berita terbaru gitu atau ada update terbaru Kita sebagai pengguna aplikasi bisa langsung tahu Overall saya cukup merasa puas dengan aplikasi ini Karena sangat membantu dan pastinya akan saya rekomendasikan ke keluarga Untuk mendownload dan menggunakan aplikasi Sapa warga Secara keseluruhan saya sangat puas dengan aplikasi Sapa warga Dan pasti saya juga akan merekomendasikan aplikasi ini kepada kerabat dan teman-teman saya Jangan lupa ke dalam video縫angan Terima kasih sudah mendam exp compani Apapun Terima kasih.